welcome back to my youtube channel jadi kali ini gua bakal lanjutin ya main game indonesia awakeningnya jadi gua tuh pindah ya teman-teman pindah-pindah ini server karena yang disana itu kurang bagus ya teman-teman soalnya saya gacanya sampah terus ini saya pindah ke server baru dapat dua SSR ya teman-teman jadi dapat SSR Inuyasha dan si Kikyo ini teman-teman jadi nanti juga gua bakal ngumumin pemenang dari giveaway yang kemarin nanti pemenangnya bisa teman-teman cek di deskripsi selamat buat yang pemenangnya ya Nah kita lanjutin lagi teman-teman jadi gua mau bahas sedikit nih teman teman-teman jadikan gua baru dapat yunayasa ya jadi ini ya saya ini sakit banget ya teman-teman walaupun dia bintangnya masih bintang empat itu jauh lebih sakit dari yang lainnya teman kenapa karena dia bisa teman-teman lihat di bagian tingkatannya tinggalnya sebentar di bagian nah pokoknya si ini itu di upgrade ya teman-teman di upgrade itu kalian bisa lihat kualifikasinya itu 90 ya teman-teman nah ini jadi dia itu paling kuat diantara yang gacha lainnya teman-teman yang bisa di gacha itu paling kuat ini ya saya teman-teman nah kalau misalnya jadi ternyata disini tuh ada hero-hero baru yang ditambahin ya teman-teman ada banyak hero SSR yang lain-lain ditambahin contohnya apa Nah kalau yang di gacha kan itu ada sini ya teman-teman wah ini kan 80 terus sini juga lagu R80 jadi ntar nikagura 80 juga jadi yang 90 cuma ini ya saya teman-teman nah kalau misalnya hero lain hero yang didapat dari kayak perlombaan race race ini yang nanti akan aku tunjukin itu dapat ini teman-teman sesomaru terus dapat naraku juga itu sangat-sangat sangat sakit ya teman-teman 100 kualifikasinya menjadi lebih sakit dari yang lain nah ini juga ada banyak ditambah ya teman-teman kayak ini baru ya bahan kotsu kayaknya ini bakal keluar pas gacha teman-teman gacha next update jadi sui kotsu dan kotsu ada banyak ini teman-teman ada ini juga jauh kotsu jadi ada banyak ditambahin nah nah ini dia yang 100 100 semua ya teman-teman sedangkan teman-teman kalau IOR ini 130 ya sangat-sangat sakit ya teman-teman nah kan disini saya besar perbaru ya teman-teman jadi lumayan ya dapat ini ya sesama kikyo ini saya belum coba sih kikyo nya soalnya energi saya habis ya teman-teman jadi teman-teman yang habis energi nggak bisa beli lagi itu ternyata bisa bisa di sini ya teman-teman jadi itu bisa dapatnya itu 30 tapi kalian bisa beli nambah jadi sampai 70 tahun ini aku udah tambahin sampai 70 jadi dia maksimum energi yang bisa dapet 70 nah ini sedangkan kurang 30 lagi teman-teman nah ini kita tinggal AFK aja kalau misalnya teman-teman mau tinggal AFK caranya gimana caranya tinggal masuk ke dalam terus keluar ya teman-teman keluarnya itu di force close-close gitu gimana sih namanya pokoknya jangan ketik kayak gini jangan dipensi jangan tapi langsung diklik di tip dikeluarkan aja gitulah kalau gini dia keluar teman-teman kalau kita gitu ini keluar dia nah oke kita tinggi ambil dulu hadiah online nya nah disini juga di server ini kenapa saya pindah server karena disini itu saya itu ini ya teman-teman apa namanya ranking ya di sini teman-teman teman-teman jadi dirai disini tuh saya hoki banget hoki-hoki banget kenapa teman-teman karena saya dapat ini teman-teman dapat past life present life jadi saya dapat ini yang asal yang Tetsaiga sama dapat Shikikyo teman-teman jadinya saya dapat 2000 koin teman-teman jadi hoki banget ya dibanding yang lain tuh hoki banget ya teman-teman terus saya juga udah banyak ini selesaiin yang ini jadi saya banyak dapat gold tinggal sedikit lagi mungkin next mungkin udah bisa ya teman-teman terus kenapa saya pindah kesini karena dari peringkatnya ya jadi saya disini peringkat 6 sebenarnya bukan peringkat 6 sih teman-teman ini peringkatkan ini kosong ya jadi 12345 teman-teman di peringkat rekrutmen terus di BP itu saya peringkat 10 ini pun karena belum saya naikin ya Shikikyo nya soalnya baru dapat tadi pagi pagi teman-teman lumayan gacanya tadi pagi baru dapat jadi udah bisa dimainin gara-gara udah dapet 2 SSR jadi lebih bagus ya nanti mungkin aku naikin bakal naik lagi BP nya nah ini juga saya level di peringkat 10 di poin carnival juga ranking 10 jadi jadi ini bagus ya teman-teman jadi wajib di wajib di ini apa namanya dikejar gitu karena rewardnya banyak gitu teman-teman juga disini itu karena yang buat saya pengen pilih itu karena si ini asalnya semuanya karena dia sakit banget ya teman-teman di arena itu kalau teman-teman lihat ya di arena coba saya replay ya jadi di arena itu dia enggak sempat gerak teman-teman lawannya nah kita contohnya yang mana yang paling besar BP nya ya ini masih buat semua ya memang teman-teman masih 200-an juga ya jadi dan ini nggak bisa diputar ya ininya nggak bisa diri player teman-teman maaf teman-teman jadi intinya sini ya saya ini sakit banget teman awalnya itu saya cuma punya satu ini doang kan itu juga kacau juga sih sedih juga karena udah gaca hampir 100 kalau nggak salah nah 110 itu menjadinya enggak itu nggak dapat-dapat juga kan jadi saya udah hampir putus asa juga cuma gara-gara saya tetap main gara-gara ada ini nyasanya ini teman-teman ini mantap jauh mantap jiwa sekali jadi dia sakit sekali skillnya itu skillnya itu kalau misalnya teman-teman mau lihat itu dia area ya jadi kan sering banget ya di dungion-dungion itu kadang musuhnya dibagi dua sisi ya dari sisi sisi kanan ada dari sisi kiri juga ada nah itu si Indonesia ini dia enaknya jangkauannya itu luas gitu jadi kena semua skillnya teman-teman jadi pas kita melawan musuh itu apalagi di elite nih saya contohnya ya kalau dibandingin cara saya kemarin itu kalau pakai cara saya kemarin itu susah ya bahkanya senbin chapter lima sudah susah yang elite Nah kalau yang ini itu gampang ya teman-teman jadi dia mudah saja buat mengalahkan ya musuh-musuhnya itu karena jangkauan serangannya itu luas dan dia itu sakit banget ya teman-teman karena dia tipenya juga kalau nggak salah tipenya ini ya dapat menyebabkan multi-make di multiple di make dan dapat digunakan dengan karakter tim jet hunter Nah jadi intinya dia multiple di make jadi dia kayak serangannya itu kalau misalnya skill satu itu ya teman-teman apa kita coba ya kita coba dimana ya sebentar saya mengenai India berarti saya coba kesini ya ini coba kita bentar ini coba kita masukin aja ya cerita 35 ya Oke kita ketiga lima dulu jadi kalian wajib mentokin ya temen-temen storynya karena di setiap story itu nanti kalian dapat banyak reward gitu temen-temen ke kita selesai ini saya udah mentok ya sampai sih saya tinggal nunggu satu level lagi nih chapter 2 chapter selanjutnya terbuka level 27 kita coba atas nah ini kita baru beberapa video ya kita tes semua kita pakai dia Oke nah ini juga bagusnya itu teman-teman ini ya teman-teman sr-nya itu apa namanya maksud saya jadi dapat kalau misalnya kalian lengkapi semua itu sr itu dia dapat tambahan attack 2000 defnya seribu temen jadi bagus banget ya jadi sangat-sangat bagus kita pakai ini ya pakai sini ya saya teman-teman kita coba masuk kita sekalian dan tes Kikyo nya belum pernah saya pakai ini baru pertama kali pakai Kikyo kita lihat saya pengen buat video tentang workbossi teman-teman tapi workbossnya masih ngebug ya teman-teman jadi percuma gitu Hai Libra juga sama Libra juga masih ngebug jadi saya bingung ini gimana caranya nah ini skill 1-nya ya Oh my god cepat sekali dia mati nah ini skill 2-nya nah langsung mati ya teman-teman jadi skill 1-nya itu dia mengayunkan pedang terus dikeluarkan gitu perserpihan-serpihan pedang Ted Saiga jadikan diamon Ted Saiga ya namanya pedangnya itu udah diamon ya teman-teman bukan lagi taring ya dulu kan taring yang awal ya yang di itu dia taring sekarang dia diamon jadi serpihan diamon tuh diterbangkan itu kena semua musuh ya teman-teman saya coba gimana ya yang bisa ya coba di sini apa bisa ya coba saya buat timnya dulu saja tapi ini ngebug juga jadi kalau saya main sama orang itu pasti ngebug enggak bisa di loading itu enggak bisa keluar gitu saya enggak tahu ini gimana caranya biar bisa Oke kita ambil rewardnya ini juga apa namanya intinya gitu lah ya teman-teman jadi sini saya ini skillnya itu area gitu nah tadi skill 1-nya yang diayunkan pedangnya ke atas terus dikeluarin ini apa namanya serpihan pedang Ted Saiganya terus yang ini dia menghantam tanah terus nanti keluar es kalau yang ini dia mengayunkan pedang juga keluar ininya apa namanya nah ini ini Intan itu Intan yang disini Intan ya Pak diamond kalau misalnya bahasa Inggrisnya diamonnya itu diamon Ted Saiganya itu preser pihaknya keluar gitu nah ultinya itu sakit banget ya teman-teman dan itu kena areanya lurus-lurus banget jadi satu grup satu satu garis lurus kedepan tuh kena semua jadi kayak ngumpul di gelombang gitu terus diseles gitu teman-teman jadi ada kayak gelombang gitu nah kalau kikyo ini ini saya belum lihat sih teman-teman ini skill juga tapi belum ada juga yang kuat ya musuhnya dan lagi saya udah habis menurut semuanya saya mas mungkin nanti buat patop up ya teman-teman soalnya ini dikit lagi ya semuanya dikit lagi net level kurang seribu lagi ya teman-teman seribu lagi nah itu nanti mungkin kita lihat nantilah ya teman-teman ini kita juga membahas sedikit juga ya mumpung lagi ini nah ini dia wajib kalian kerja ya teman-teman nah ini aku sudah selesaiin sehingga jangan-jangan nembak yang disini teman-teman jangan sampai nembak yang disini sayang gitu soalnya ini berapa peluru itu cuma dapat satu kotak sedangkan kalau kalian lawan bos ah sayangnya udah udah nggak bisa lagi ya teman-teman ini kok lawan bos itu dapat 10 box kalau mati nah itu mungkin di next video bakal aku record caranya gimana cara cara trik-triknya supaya 140 ero itu cukup 140 ero itu cukup buat ngalahin 2 boss jadi nggak boros-boros ero gitu teman-teman coba aku buatin nah juga nanti aku bakal nambahin di akhir video video gachaku yang kemarin itu menjadi bagaimana gachaku kemarin di server ini ya sehingga bisa dapetin ini tapi kayaknya ya kalau penasaran dan tonton sampai akhirnya teman-teman Oke kita selanjutnya mau bahas mengenai Oh iya ininya tadi ya teman-teman mungkin karnavalnya ini kita belum bahas detail ya eh maksud saya yang tadi ranking-ranking tadi ya teman-teman jadi mungkin banyak yang nggak ngerti ya kalau yang peringkat rekrut ini maksudnya itu gimana sih jadi kalian kalau ngerekrut itu kan ada drop-nya drop yang R SR sama SSR nah setiap kalian dapat satu R itu dapat satu satu poin nah kalau kalian dapat SR itu dapat lima poin dan dapat SSR jadi dapat 20 poin nah kalau kalian gak canya itu dapat soul semua artinya dapatnya itu nol poin ya teman-teman tapi kalau saya dapat satu SSR berarti ya dapat satu poin kalau dapat dua SSR eh dua dua N dapat dua poin gitu seluruh seterusnya kelipatannya juga gitu nah sini aku udah dapat poin itu 192 semeng Wow ini udah ada 400 itu jadi kayaknya ini makin banyak kalian gak aja ya makin besar gitu kemungkinannya kalian dapat siswa marunya ini teman-teman jadi ini ada hal utamanya sesu maru ya kayaknya sulitnya ngejarnya ini teman-teman sulit ngejar ranking 3 itu udah 288 teman-teman ini kalian harus dapat SSR berapa banyak gitu kalian dapat SSR 10 juga baru dapet 200 poin harus dapat 10 aja belum bisa ngejar yang satu ya teman-teman ini berarti ya memang sulit lah ya harus bener-bener banyak gold lah top up top up terus ya yang banyak banyak duit nih wajib nih yang punya banyak duit wajib-wajib bisa ikutin yang ini ya tapi rewardnya juga worth it sih siapa lagi yang satu itu Wah ini siswa marunya langsung dapat tiga artinya dia bisa naikin kampe bintang 3456 sampai bintang 6 teman-teman dia bisa naikin yang bintang 6 kalau yang 2 itu sampai bintang 5 yang ini sampai bintang 4 mungkin tiganya terus dapat gacha lagi ya dapat gacha nya itu 40 lagi nggak nanggung-nanggung ya makin kuat dia nanti teman-teman yang itu nah kalau yang peringkat pertarungan ini BP ya teman-teman battle power dan battle powernya sebenarnya bisa aja dinaikin tapi ya kayak kalian tahu kalau disini itu kalau kalian fokus hero nya itu itu yang nggak bisa dibalikin ya ininya kalau misalnya kalian recycle pun itu nggak balik yang bintang itu nggak balik ya teman-teman jadi kalau ini ada ada yang bintangnya ya ini kayak bintang ini kan udah dinaikin kali ini juga aku udah naikin kayak ini teman-teman nah ini kan ada dapat sol-sol ini kan sol-sol ini kalau kalian restart pun itu nggak balik lagi teman-teman jadi tetap bintang segitu nah ini makanya makanya kayak aku bilang ya kayak podang bermata 2 gitu lah kalau kalian memang mau bener-bener ningkatin BP ya harus berkorban itu berkorban sol-sol gitu energi juga ini aku sih udah sepuluh ya teman aku sebenarnya enggak enggak terlalu ambisius ngejar ranking sampai ranking tiga gitu ya soalnya ya pasti kalah lah sama yang top-upnya yang beratus-ratus ribu sampai berjuta-juta ya muncetikalah ya terus ini juga saya udah ranking sembilan yang di level yang paling cepat itu nanti ini teman besok itu udah bagi hadiah hari ketiga itu udah bagi hadiah teman-teman peringkat perang itu ya arena ya teman-teman jadi arena itu dia cepat banget rewardnya juga semuanya ya gimana ya biasa-biasa aja sih tapi lumayan lah ya dapat lima apa namanya kalau saya dapat ranking 10 itu bisa dapat 10 kali kaca plus dapat frame ya lumayan sih soalnya memang gampang juga kan ya tinggal BP ningkatin BP aja nah ini kalau ini dapat kagura poin karnival itu dapat kagura ini caranya 400 itu juga susah teman-teman mau ke 400 itu susah banget kalau kalian bisa dapat dapat 400 itu berarti otomatis kan dapat Kikyo karena cuma beda 20 kan 420 pasti dapat lah itu ya Nah ini sulitnya itu dimisi nanti ke-4 ke-5 itu itu misinya itu nanti harus main bareng teman-teman jadi kayak silen ini kalian harus main bareng teman-teman nah dan persoalannya itu saya nge-bug ke teman-teman jadi ah saya nggak tahu ini gimana nih developernya enggak 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 perbaikin-perbaikin padahal udah banyak yang komplain sebenarnya teman-teman tapi tetap aja enggak ditanggepin sama developernya ya kalau misalnya diperbaikin game jadi lebih bagus ya teman-teman soalnya kalau misalnya enggak selesai itu berarti saya nggak bisa dapat si Kikyo ini ya kan buatnya ini lem bintang lebih ke bintang lima itu butuh satu Kikyo kan saya sedihnya disitu teman-teman saya nggak bisa berbawa apa-apa tapi oke yang tadi udah dibahas semua ya udah semua ya jadi ini udah dibahas semuanya peringkat-peringkatnya ini juga kalau bisa kalian kejar ya prayer ini prayer rewardnya wajib banget ini soalnya gratis misalkan gratis gitu loh siapa yang enggak mau ya kan Hai ini masih ada kalau misalnya dapat sesomaru yang menang ranking tuh sesomaru sama Kagura langsung dapat 2000 gold ya kan jarang sih yang dapat ini temen datang di inuyasha plus Kikyo itu hoki sih sangat-sangat hoki kalau bisa dapat Hai juga saya travel udah ngedapet apa nih udah nah ini di siponya udah pergi nanti mungkin baliknya nggak enggak tahu kapan intinya ya kita ngumpuli hadiah ya di sini di sipo travel tuh kita ngumpuli hadiah buat dikirim nah udah mungkin cukup segitu dulu video kali ini nanti bakal aku tambahin video re-roll-re-roll apa namanya summon yang kemarin gacha-gacha aku gacha kemarin dan juga pemenangnya bisa pemenang akun SSR hasil re-roll kemarin itu bisa kalian cek di deskripsi ya teman-teman jadi terima kasih buat yang udah support sampai saat ini sampai jumpa di next video jangan lupa di like comment dan subscribe bye-bye abone ol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton